Sebuah truk trailer muatan gas menabrak truk fuso yang sedang berhenti di pinggir jalan raya di Ngawi. Kerasnya benturan mengakibatkan truk fuso muatan pasir hingga terguling ke hutan. Kecelakaan antar truk trailer bermuatan gas dan truk fuso muatan pasir ini terjadi di jalan raya Ngawi Bojonegoro, tepatnya di desa Banyu Urib, kecamatan Kaupaten Ngawi, Rabu Malam. Insiden tabrak truk yang tengah parkir di pinggir jalan ini diduga akibat supir truk trailer mengantuk. Kejadian tersebut berawal saat sopir truk fuso, sujati, 50 tahun, warga Lamongan sedang istirahat makan di warung. Mendadak dari luar ia mendengar suara benturan keras. Saat dilihat ternyata truknya sudah ditabrak dari belakang oleh truk trailer bermuatan gas. Truk trailer yang dikemudikan oleh Septian Eka Oktavitana, 25 tahun, warga desa Sumurcinde, kecamatan Soko, Kaupaten, Tuban, melaju dari arah Bojonegoro menuju Ngawi. Saya tidak tahu, saya di dalam warung, mobil di posisi parkir. Nah, terus? Ya tiba-tiba ada suara itu tadi. Gimana? Ya suara tabrakan itu tadi. Nah, berat itu tadi. Terus, setelah tabrakan apa ya Bapak Luka Teruak? Ya, setelah tabrakan, mobil berhenti, saya nyari yang sopirnya yang di sini, yang di sini, yang sopirnya yang bawa teleler itu tadi. Kondisinya gimana Pak tadi Pak? Ah, ya Alhamdulillah sopirnya nggak apa-apa, ada luka-luka sedikit tadi. Sempat terjepit Pak? Enggak, enggak. Di dalam mobil teleler ini tadi ada berapa orang Pak? Ada satu orang. Satu orang. Sopir aja ya? Oke. Gimana cara keluarnya itu Pak? Ya, dia keluar sendiri, kan nggak ada kejepit. Tadi saya dari bawah, istilahnya apa, Nampani lah, kan tinggi, parkir, saya parkir. Akibat kecelakaan itu, ars lalu lintas dari arah Ngawi menuju Bojongoro begitu sebaliknya, terpaksa harus buka tutup. Polisi mendatangkan kedaraan direct untuk mengevakuasi kedaraan naas itu. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.